Pak Widi, waktu 20 menit kami persilahkan. Terima kasih. Baik, Pak Jody, selamat siang untuk Bapak-Ibu sekalian. Presentasi saya berjudul, mohon bisa didespekan? Baik, terima kasih. Jadi presentasi saya berjudul, Helping the Nation to End Dengue, yang akan bercerita mengenai Kiprah Yayasan Tahiya sebagai sebuah lembaga filantropi dalam ikut memerangi penyakit demam berdarah dengue di tanah air ini. Silahkan lanjut. Jadi tujuan presentasi saya ini adalah untuk berbagi pengalaman dari Yayasan Tahiya sebagai sebuah lembaga filantropi dalam ikut memberikan dampak sosial yang berkepanjangan ke masyarakat melalui keterlibatannya dalam penelitian teknologi wilbakia untuk memerangi penyakit demam berdarah. Silahkan lanjut. Yayasan Tahiya sebagai sebuah lembaga filantropi ventura. Nah, kalau Bapak-Ibu kemarin sempat mengikuti paparan dari Pak Tri Hadi Satohadi dari Yayasan Tahiya, mudah-mudahan sudah memahami apa itu bedanya filantropi ventura dengan yang tradisional atau konvensional. Saya tidak akan menjelaskan lagi di sini, tapi nanti di slide-slide berikutnya saya bisa sambil lalu menjelaskan. Yayasan Tahiya pada tahun 2004 itu mendanai sebuah research dengan metode targeted resource reduction dengan tujuan untuk meng-eradicate larva nyamuk Aedes ajeti. Ini pendelitanya di kota Yogyakarta dengan menggunakan bahan kimia sumilar. Tetapi sayang seribu sayang, pendelitian ataupun proyek pendelitian yang sudah berjalan hampir 6 tahun itu, 2004-2010, dan sudah menelan biaya sekitar 50 miliar rupiah, itu ternyata gagal, tidak berhasil. Dalam artian, metode yang digunakan itu ternyata tidak cukup efektif untuk meng-eradicate larva nyamuk Aedes ajeti. Tapi walaupun demikian, kami tetap mendapatkan lesson learned, sesuatu yang berharga. Antara lain, kami sudah mendapatkan goodwill dari masyarakat. Yang ini sangat menjadi modal yang bagus, yang baik untuk penelitian kami tahap berikutnya. Selain itu, kami juga banyak belajar bagaimana memplan atau memanage suatu proyek jangka panjang, proyek penelitian jangka panjang yang bukan hanya satu tahun, tapi ini sampai multi-years, 4 tahun, 6 tahun, bahkan yang BMP Jogja itu sampai 10 tahun. Nah, tahun 2011, Yaisentaya mulai terlibat dalam proyek memerangi Denggu yang baru, yaitu dengan memanfaatkan teknologi Wolbachia dalam proyek yang namanya World Most Digital Program Yogyakarta, yang merupakan kolaborasi dari Fakultas Kedokteran UGM, kemudian Yaisentaya sebagai penyandang dana, dan Monash University sebagai owner dari background teknologinya. Car di sebelah kanan, itu secara umum saja bisa saya jelaskan, nanti di belakang bisa saya jelaskan lebih detail. Untuk yang penelitian 2011 ini, yang WMP Jogja, itu ada dua desain penelitian. Yang pertama adalah kita sebut kuasi eksperimental, itu di Tota Jogja sebelah barat. Yang biru itu adalah area intervensinya, kemudian sebagai area pembandingnya di sebelah kanan, di Kecamatan Kota Dedik. Kemudian yang randomized control trial, itu sebagai gold standard-nya penelitian, itu di area tengah di Kota Jogja itu. Nanti saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Lanjut. Slide. Kenapa Denggi yang dipilih? Kenapa tidak kapok? Katakan sudah proyek yang pertama Denggi gagal, kemudian masih lanjut dengan proyek Denggi lagi. Slide ini menjawab pertanyaan tersebut. Karena Denggi merupakan salah satu penyakit tropis yang masih terabekan, neglektif, dan ternyata itu burdennya sangat besar, baik di level dunia maupun Asia dan Indonesia. Jadi data-data WHO itu bisa, Bapak-Ibu lihat, total populasi yang terdampak, kemudian juga ekonomi burdennya di Indonesia, sekian banyak. Juga Bloomberg sendiri mengatakan itu sebagai penyakit yang menyebar kemigian cepatnya. Next. Baik, Bapak-Ibu, ini ada sedikit video animasi singkat, sekitar tiga menit, yang akan menggambarkan bagaimana teknologi Wulbachia tersebut bekerja. Silakan mohon diputarkan, ini singkat saja. Berupanya ada gangguan untuk videonya. Baik, saya jelaskan saja videonya. Jadi itu sebenarnya menceritakan bagaimana Wulbachia itu ada, dan teknologinya seperti apa. Jadi Wulbachia itu ada di sekitar 60-70% serangga yang ada di dunia ini, termasuk di antaranya lalat buah. Ya, lalat buah. Tapi anehnya, ataupun kebetulan dari sananya, dari ciptaannya, itu ada yang merupakan pembawa virus dengue, itu tidak ada bakteri tersebut. Pada dari penelitian, dari penelitian, Wulbachia itu terbukti bisa memblok replikasi virus dengue di dalam tubuh Nyamu Aedes aegypti. Saya kira selanjutnya video animasinya tidak kedengaran suaranya. Bisa lanjut saja. Ya, itu yang... Ya, baik. Jadi seperti itu tadi. Mohon maaf kalau videonya kurang lancar, diputar. Nah, WMP Yogyakarta, atau World Mosquito Program Yogyakarta, itu merupakan kolaborasi dari tiga lembaga. Yang pertama adalah FKKMK UGM, kemudian Yayasan Tahya, dan ketiga Monash University. Peran masing-masing lembaga bisa kita lihat di bawah itu, FKKMK UGM, memiliki peran dalam scientific leadership, kemudian advocacy dan regulatory, mendesign community engagement-nya, melakukan engagement-nya, memberikan capacity building-nya. Yayasan Tahya, sebagai penyandang dana, selain memberikan funding, nah ini dengan filantrofi yang konvensional ataupun tradisional, sebagai filantrofi ventura, Yayasan Tahya, selain memberikan funding, juga memberikan pendampingan kepada proyek itu, dalam hal project management-nya, bagaimana menciptakan good governance-nya, juga mengelola resource, human resource-nya, SDM-nya. Contohnya, dalam proyek WIP Yogyakarta ini, Agustus 2016, Yayasan Tahya mendirikan kantor cabang Yayasan Tahya di Jogja, di situ, di mana saya ditempatkan dan kemudian ditugaskan untuk mendampingi proyek ini, BMP Jogja, dalam hal project management support, misalnya kami membantu bagaimana menyusun budget tahunan, karena ini multi-year sampai 10 tahun, kemudian bagaimana melola staffing-nya, hiring, melakukan performance operation, melakukan procurement-nya untuk barang jasa, pemberian bahan-bahan lab, reagen, dan lain-lain, mengelola aset mentori-nya, administrasi, mengelola surat perizinan penelitian, dan lain-lain. Jadi itu salah satu cirinya Ventura Philanthropy, bukan hanya menyediakan kerja, kemudian tidak terlibat, tapi kami memenyedirkan dana dan juga terlibat, embedded di dalam proyek itu. jadi seperti itu bedanya. Nah, yang lembaga ketiga, Monash University itu sebagai background teknologi ownersnya, teknologi bulba kia, yang juga terkait dengan intellectual property rights-nya, memberikan capacity building untuk tenaga penelitinya, global network funding, dan memastikan quality assurance-nya. Satu hal yang perlu saya sampaikan di dalam slide ini, walaupun background teknologi itu ada di Monash, tapi usaha untuk mengadopsi teknologi bulba kia itu di Indonesia, dalam kes ini di Jogja, itu juga bukan merupakan pekerjaan yang mudah, bahkan cukup kompleks, cukup komplikatif. Misalnya saja kami harus memastikan bahwa nyamuk yang nantinya akan sekitar sebar, kami sebar, itu betul-betul memiliki karakteristik yang sama dengan nyamuk lokal. Sehingga kami melakukan perkawilan silang dengan nyamuk lokal banyak generasi, sehingga betul-betul pada saat disebar itu sudah memiliki karakteristik yang sama dengan nyamuk lokal. Dari sisi masyarakat ini juga jelas berbeda dengan yang ada di Australia. Jadi, sebagai penelitian yang berbasis populasi, kami juga banyak belajar bagaimana melakukan engagement ke masyarakat, harus menyesuaikan dengan kebiasaan, kulturnya, dan sebagainya, agar agar pesan, pesan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan proyek ini bisa kami dan tersampaikan dengan baik. Bisa dibayangkan teknologi itu betul-betul berbeda sekali dengan kebiasaan kita menghadapi nyamuk. Biasanya kita menghadapi nyamuk, pasti akan membunuh, memberantas. Tapi justru dengan teknologi ini, metode ini, kita justru akan memerihara, akan menyebarkan. Itu pada tatapannya begitu sulit untuk memberikan pemahaman kepada berbagai kalangan. Itu salah satu tantangannya. Kenapa kembali saya sampaikan bahwa meng-updose si teknologi itu pun juga begitu komplikatif, tidak semudah yang kita bayangkan. Lanjut. Slide. Ini proyek maksudnya. Kalau fase 0 itu terdita mengenai background teknologinya, discovery-nya itu di Monasana, sedangkan proyek BMP Jogja mulai fase 1 itu 2011 sampai sekarang di fase 3 2020. Fase 1 adalah untuk melakukan feasibility study, melihat keamanan teknologinya dan seterusnya. Fase 2 kami melakukan lepasan di skala kecil untuk membuktikan bahwa teknologi ini, bahwa nyamuk yang berwolwakia itu mampu bertahan hidup di kehidupan lingkungan alaminya. Dan juga untuk memastikan bahwa bulwakia bisa memblok virus. Yang fase ketiga ini adalah large scale release. Kami melakukan pelepasan nyamuk di kota Yogyakarta, nanti detailnya bisa di belakang. Tujuannya adalah untuk membuktikan dampak teknologi itu kepada penurunan kasus dengi di kota Yogyakarta. Di bawah ada total funding bisa dikira-kira untuk dari fase 1 sampai 3 itu sekitar 15,3 juta USD. Next. Ini segera contoh beberapa kegiatan komunitas dan policy engagement yang kiri atas itu dengan Dirjen B2P Jakarta Pak Anung, kemudian dengan Sri Sultan dan Bu Pembayun BKDNK Syukja di sebelah pojok kanan atas itu dengan Kementerian Menteri Kesehatan waktu itu Ibu Nila Mulu yang di bawah kiri itu PIT Paganda Perpaganda dengan menggunakan sepeda yang tengah itu bersama Ibu-ibu PKK melakukan PSN dan yang paling pojok itu Jumantik Jili kita juga berbual dengan mereka. Next. Jili, ya. Nah, ini eksperimen yang kami lakukan untuk yang BMP Jogja ada dua desain penelitian yang pertama adalah kuasi eksperimental yang kedua kluster randomized control trial yang kuasi eksperimental itu adalah di Jogja yang sebelah barat kuning atas itu adalah area intervensinya di Kecamatan Tegal Rejo dan Euro Berajian meliputi tujuh peluran area kontrolnya di daerah Kecamatan Kota Gede di sebelah yang ungu itu kemudian yang desain kedua ini yang gold standardnya randomized control trial itu di bagian tengah kota Jogja ada sedikit dua kelurangan Panggung Harjo dan Panggung Harjo di Banten itu ada 45 keluaran tapi batas-batas disitu ada batas geografis bukan administratif jadi dibagi 24 kluster 12 kluster menjadi area intervensi sisanya 12 kluster menjadi area control dan pemilihan kluster intervensi control dilakukan secara randomisasi terbuka lanjut mohon maaf Pak Widi ini ada sedikit delay karena mungkin tempat kita sudah ambil dari bapak yang belum jadi ini cari menunjukkan frekuensi Wilbachia yang ada di kualisi eksperimental maupun yang di CRCT frekuensi Wilbachia adalah proporsi jumlah nyamuk yang mengandung Wilbachia dibandingkan dengan total nyamuk yang ada di area tersebut kiri atas menunjukkan frekuensi yang ada di kualisi eksperimental di 7 kelurahan tadi menunjukkan bahwa dari 2016 Agustus sampai sekarang itu frekuensinya masih tinggi hampir 100% jadi singkannya kalau kita menangkap 100 nyamuk itu 90% sudah mengandung Wilbachia yang atas itu adalah area intervensi sedangkan yang di bawah itu yang ada grafiknya kecil-kecil itu yang area control kemudian yang cat sebelah kanan bawah itu yang BCRCT sama hasilnya setelah sekian lama sekian tahun itu perfecansi Wilbachianya tetap tinggi inilah kenapa teknologi Wilbachia itu bisa kita bilang cukup memberikan intervensi sekali saja satu periode tertentu kemudian Wilbachia itu akan sustain berkembang secara alami dan itu yang akan menjadi yang bisa tidak menularkan artinya nyamuk yang sudah berubah itu tidak akan menularkan DVD tidak akan menularkan ke orang next ya agak lama ya ini hasil yang dikuasi Bapak Ibu jadi grafik yang garis solid itu adalah jumlah insidensi yang ada di area intervensi 7 keluran sedangkan yang garis putus-putus adalah insidensi DVD yang terjadi di area kontrol yang di kota gede nah kemudian ada area biru sebelah kanan itu menunjukkan kapan atau periode nyamuk Wilbachia itu dilepas jadi dari sini kelihatan bahwa sebelum periode kelepasan itu jumlah insidensi baik di area intervensi maupun kontrol itu kurang lebih polanya sama grafiknya mirip sama tapi setelah periode pelepasan di area periode itu bisa kita lihat bahwa kejadian insidensi depan berdarah yang di area intervensi yang disebari Wilbachia itu jauh menurun jauh menurun dan ini sudah dihitung oleh alih statistik professor itu penurunannya secara akumulatif 79% dibandingkan dengan yang dikentrol jadi area intervensinya menurun kejadiannya 79% next belum muncul sebentar nah ini sama sebetulnya cuma di zoom saja area yang dilepasi tadi dan grafiknya saya gak perlu mengulang lagi ini sudah sama next ya ini slide terakhir sebelum kesini tadi grafik-grafik yang terakhir tadi adalah hasil dari kuasi eksperimental sedangkan yang dari penelitian yang cluster randomized control trial tahun ini adalah tahun terakhir kita sudah sekarang sedang dalam tahap analisa akhir data penelitiannya jadi kita sedang menunggu semoga saja hasilnya nanti sejalan dengan hasil studi yang kuasi eksperimental setelah akhir sebagai konklusi dari presentasi saya pemintraan yang kuat dan kejelasan peran tantang jualan itu akan sangat menentukan suksesnya maaf yang dikonklusi masih memerlukan itu merupakan kunci sukses dari proyek BMP Jogja ini kejelasan peran tantang jualan dan strong partnership yang kedua sebagai proyek penelitian yang population based itu memerlukan commitment resource dan ya commitment resource yang jangka panjang dan juga dengan risiko kegagalan yang sangat tinggi dan kemudian rus saya yang tadinya sebagai filantrofi biasa kemudian menjadi ventura filantrofi kemudian melakukan pendampingan itu juga menjadi kekuatan untuk menguatkan jalannya proyek yang ada yang terakhir perlu terakhir konklusi untuk men-scale up dan memastikan sustainability dari implementasi hasil studi itu sudah pasti memerlukan support kebijakan dan juga financial scheme yang inovatif next terakhir ya ini satu quote yang selalu kami ingat dari almarhum Bapak Julius Daya pendiri yang mengatakan bahwa it is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit saya kira ini slide yang terakhir terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang terima kasih Pak Widi kita akan menampilkan video yang tadi Pak Widi sudah sampaikan di awal baik-baik kita akan disini Bapak Ibu sekalian berikut ini adalah video dari presentasi Pak Widi ya mudah-mudahan tidak terganggu the mosquito known as Aedes aegypti originated in Africa over the last 400 years it has spread throughout all tropical regions of the world transmitting viruses to people we are working on a way to stop this mosquito from transmitting dengue our method uses naturally occurring bacteria called Wolbachia that live inside insect cells and a pass from one generation to the next through the insect's eggs Wolbachia are found naturally in up to 60% of all the different species of insects insects that include fruit flies moths dragonflies and butterflies the secret to the success of Wolbachia is how it manipulates the reproduction of the insect it lives in so to give itself an advantage it works like this if a male insect has Wolbachia and mates with a female that doesn't then the egg she lays won't hatch if the female has Wolbachia and the male doesn't she would lay her normal number of eggs they would all hatch and all offspring will carry Wolbachia when two insects that both carry Wolbachia mate the eggs will hatch and all offspring will carry Wolbachia over a few generations the number of individuals carrying Wolbachia increases rapidly until nearly all the insects within a population have the bacteria we wanted to see if we could use Wolbachia as a way to stop dengue transmission to do this we first had to move Wolbachia into the mosquito so that it would grow and be passed between generations using microscopic needles we took Wolbachia from the fruit fly and injected it directly into young Aedes aegypti like eggs it took us thousands and thousands of attempts but finally we were successful we then took the mosquitoes that contained Wolbachia and infected them with dengue and found something really exciting the virus didn't grow well in the mosquito and if it can't grow it can't be passed between people our next step was to build large enclosed outdoor cages in northern Australia that we filled with local mosquitoes we then then introduced mosquitoes containing Wolbachia to see if it could spread into the cage population and it did we now wanted to test the method where dengue is found but before we did this we needed the government to examine the safety of our method and approve our trials then we needed to gain the support and approval of communities to release mosquitoes containing Wolbachia with these approvals we began our first open field trials in Australia in 2011 Wolbachia mosquitoes were released once a week for 10 weeks and within a few months close to 100% of the mosquitoes had Wolbachia and years later they still do ongoing trials in Australia and dengue endemic countries are now determining the best way to deploy Wolbachia across whole cities it is our hope that with continued success the Wolbachia control method will protect the health of the 2.5 billion people that live in dengue transmission areas